Halo Birku, ini adalah General Reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian tentang asmara single berpasangan, karir, dan keuangan Anda, seperti apa di bulan Oktober. Baiklah, mari kita mulai. Untuk single, wow, sepertinya ada seseorang yang akan meledakan hati Anda, meledakan di sini membuat hati Anda berbunga-bunga. Membuat Anda kasmaran, membuat Anda meleleh, seseorang mungkin menyatakan isi hatinya kepada Anda, atau melakukan perbuatan yang menunjukkan rasa sukanya kepada Anda dengan cara yang nyata, ekstrim. Beberapa dari mereka sangat ingin mendapatkan hati Anda, membuat Anda leleh dibuatnya. Entah di sini dia terhadap Anda, vice versa, atau mungkin cross-watcher. So, di bulan Oktober, ada hati yang berbunga-bunga. Dia seseorang yang cukup dewasa, dia seseorang yang cukup mapan, dia sudah jelas tentang masa depan. Bisa jadi, apakah beberapa dari Anda akan bertemu seseorang yang sudah menikah, seorang jandakah, seorang dudakah. Baiklah, di sini saat dia memang meletakkan komitmen, maka dia akan memang serius, tidak dalam masa untuk bermain-main lagi. So, di sini apakah dia janda duda, atau dia memang single, intinya adalah seseorang yang cukup serius saat dia sudah membuat komitmen, dan jelas tentang masa depan. Cukup dewasa di sini, pun secara materi, secara pekerjaan, kedewasaan entah usia. Dan di sini bisa juga, ada perbedaan usia kah, entah siapa lebih muda, entah siapa lebih tua, atau seumuran juga bisa. Buat di sini, tentang kedewasaan terlepas dari usia, seseorang yang cukup dewasa dalam pemikiran. Kita berpindah. Asmara berpasangan. Wow, beberapa dari Anda di sini, yang memiliki banyak gebetan, jadian dengan A, jadian dengan B, jadian dengan C. Waktunya bagi Anda untuk memilih di antara mereka. Waktunya bagi Anda untuk berlapu. Just masukkan untuk Anda. Waktunya untuk menentukan pilihan Anda dengan siapa. Untuk Anda-Anda di sini yang memiliki banyak gebetan, jadian, apa itu istilahnya. Semoga Anda pahami. Tidak menjalin hubungan atau jadian hanya dengan satu orang saja. Dan mungkin di sini, untuk Anda yang tidak baik-baik saja, ada gambaran rawan terjadi perselingkuhan. Rawan hubungan terjadi on-off. On-off yang merupakan makanan sehari-hari, bisa off lagi. Walau saat ini, mungkin sedang on. Ya, cukuplah sebagai rambu-rambu. Maka jaga baik-baik situasi on Anda saat ini. Belajar dari apa-apa yang sudah Anda lalui, di mana membuat hubungan Anda off. Kemudian bisa on lagi. Jaga baik-baik dan jangan melakukan kesalahan-kesalahan. Apapun itu, yang sama terlebih, di mana membuat hubungan Anda off lagi. Karena ada kemungkinan di bulan Oktober akan off lagi. Untuk Anda-Anda yang on-off. Belajar dari pengalaman supaya tidak off lagi. Dan untuk Anda lainnya di sini, bisa mungkin yang tidak baik-baik saja pula, di sini rawan dengan perselisihan. Mungkin bantah-berbantah, mungkin semacam luar kalimat-kalimat. Kamu salah, kamu pasti salah. Aku yang benar, aku harus benar. Aku yakin aku benar. Kamu, aku yakin kamu salah. Kamu pasti begini, kamu pasti begitu. Nah, main hajar saja. So, bisa terjadi crash di antara kalian. Bantah-berbantah semacam itu. Dan untuk Anda, yang baik-baik saja. Tampaknya di sini akan melakukan perjalanan bersama. Banyak dari Anda yang akan melakukan perjalanan bersama atau berkegiatan bersama. Dan, melakukan hal-hal yang menyenangkan. Pertama, saya bersama. Menyenangkan bersama keluarga kecil, pasangan, keluarga kecil, keluarga besar, berlibur. Atau mungkin di sini, dalam rangka urusan pekerjaan, berat dilakukan bersama. So, ada kebahagiaan, penuh dengan kebahagiaan, tentang kebersamaan, untuk Anda yang baik-baik saja. Congratulations. Untuk urusan karir Anda. Sepertinya ada karir yang semakin tumbuh, semakin berkembang. Ada perbaikan karir di sini, ada job-job mungkin, ada penawaran-penawaran mungkin. Dan semuanya ini, tangkap dengan bijak yang hadir kepada Anda tersebut. Tangkap dengan bijak, dengarkan kata hati atau intuisi Anda. Jika Anda menangkapnya, mampukah Anda menghandlenya? Dan segala resiko positif-negatif yang pasti akan mengikuti. So, ya, akan ada banyak kesempatan untuk membuat kemajuan pada karir Anda. Dan pilihlah dengan bijak. So, dengarkan kata hati dan intuisi Anda. Ada beberapa dari Anda mungkin akan mendapatkan tes di sini, dari atasan Anda, di mana gunanya untuk memberikan, melakukan. Melakukan penilaian kepada Anda, gunanya untuk membuat tentang berhubungan dengan kenaikan jabatan untuk beberapa dari Anda. Akan bertemu dengan kesempatan bagus seperti itu. Wow. Ya, ada karir yang meningkat untuk banyak dari Anda. Kesempatan di mana karir Anda bisa semakin maju, berkembang, meningkat. Berasal dari manapun, dan berbentuk apapun. Kita berpindah untuk keuangan. Di mana tentu karir yang meningkat akan meningkatkan pula pendapatan atau bundi-bundi keuangan Anda. So, tidak ada salahnya jika memang beberapa dari Anda memiliki situasi keuangan yang baik-baik saja, stabil atau bahkan meningkat, tidak ada salahnya berbagi kasih, berbagi kebaikan. Sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan. Karena beberapa dari Anda bisa jadi di sini ditunjuk sebagai pemimpin, memiliki jabatan yang cukup tinggi, dan memiliki keuangan yang baik, yang stabil. Dan untuk bacaan lainnya, Anda yang baik-baik saja memang tampak cukup baik, cukup stabil. Peningkatan karir otomatis membawa peningkatan keuangan, dan yang memang sudah baik-baik saja cukup stabil di bulan Oktober. Untuk rambu-rambu Anda di sini mungkin ada beberapa orang yang mendekati Anda, di mana mungkin berniat untuk memanfaatkan apa yang Anda miliki. Apapun itu, apakah jabatan Anda, apakah urusan keuangan, intinya adalah, ada orang yang akan hadir atau mendekati Anda dengan tujuan memanfaatkan Anda saja. Memanfaatkan jabatan Anda semacam itu. Cukuplah sebagai rambu-rambu untuk Anda. Kerja keras perjuangan Anda, kerja keras Anda tidak akan menipu hasil. Kerja keras tidak akan menipu hasil. Maka, tetap lakukan yang terbaik versi Anda. Dan di sini, ada beberapa dari Anda mungkin berada dalam situasi yang entah dipocokkan, entah disalahkan, atau ada pertentangan-pertentangan dalam bentuk apakah. Tetap tegak berdiri, jaga baik-baik apa yang memang milik Anda. Atau, pertahankan jika itu adalah memang layak untuk Anda pertahankan, atau mungkin seharusnya memang harus Anda pertahankan. Apapun itu di sini, harap sesuaikan dengan detail Anda. Pertahankan jika memang itu layak untuk atau seharusnya Anda pertahankan. Itu adalah milik Anda. Jangan biarkan orang lain mengambil itu dari Anda. Entah apapun yang dimaksudkan di sini dan atau yang mana Anda. Beberapa dari Anda akan bertemu dengan banyak orang, di mana sebagai rambu-rambu di sini pun kehadir orang-orang yang menyenangkan. Beberapa dari Anda akan bertemu dengan banyak kegiatan. Jaga baik-baik kesehatan Anda, kesehatan apapun itu. Jika Anda lelah, istirahatlah. Apakah mental Anda yang lelah? Apakah fisik Anda yang lelah? Istirahatlah. Jika perlu penyembuhan atau healing, maka lakukanlah. Beberapa dari Anda membutuhkan healing atau penyembuhan secara khusus. Harap sesuaikan dengan situasi Anda. Sintai diri Anda, jaga baik-baik yang Anda miliki. Diri Anda, nama baik Anda, kesehatan Anda, orang-orang berkasih Anda, rawat baik-baik diri Anda. Tidak ada salahnya mungkin untuk beberapa dari Anda, karena sudah berada dalam kesuksesan untuk memanjakan diri Anda sendiri, ke salon kah mungkin, atau membeli barang-barang yang Anda sukai dan lain semacamnya. Memanjakan diri Anda sendiri, intinya semacam itu. Memberikan penghargaan kepada diri Anda sendiri. Dan untuk beberapa dari Anda, sepertinya ada sesuatu yang berasal dari masa lalu, akan hadir dalam kehidupan Anda. So, bijak-bijaklah entah kenapa di sini, yang saya ingin mengatakan, bijak-bijaklah Anda dalam menanggapi masa lalu Anda yang akan muncul lagi tersebut. Apakah ini mantan? So, Anda sudah memiliki orang di masa sekarang. Mantan muncul kembali untuk rujuk kah, untuk apakah, inikah, itukah. Bijak-bijaklah Anda menghadapi si mantan tersebut. Ya, saya sampaikan saja. Beberapa dari Anda di sini masih di-stalking oleh mantan Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.